Beralih ke informasi lain, pemirsa sebuah mobil terbakar di ruas jalan arteri Mamuju. Api baru bisa dipadamkan setengah jam kemudian setelah satu unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Beruntung dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa. Inilah video amatir yang direkam oleh warga saat sebuah mobil merek Datsun berwarna putih. Milik Serda Gunadi, Ludes terbakar di ruas jalan arteri Mamuju. Api bisa dipadamkan setengah jam kemudian setelah satu unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Menurut pemilik mobil Serda Gunadi, sebelum terbakar, ia melihat percihkan api pada bagian mobil samping jok. Kemudian ia menepikan kendaraannya untuk berusaha memadamkan api. Namun api begitu cepat membesar hingga mobil miliknya tak bisa lagi diselamatkan. Kanit identifikasi Polres Tama Muju, Aibda Andi Ahmad mengatakan, berdasarkan hasil TKP, api tersebut muncul akibat adanya korsleting listrik dari samping jok mobil yang menyebabkan percihkan api yang menghanguskan mobil tersebut. Ada identifikasi bahwa di bawah jok itu ada kabel-kabel samping lampu, lampu variasi. Dan berdasarkan juga keterangan pemilik mobil, memang betul saat disimpan kabel-kabel samping lampu itu dengan lampu. Jadi itu menimbulkan percihkan api? Iya, dia api, dia langsung turun. Pemilik mobil hanya bisa pasrah melihat mobilnya hangus terbakar. Dalam kejadian ini, korban mengalami kerugian sekitar 60 juta rupiah. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, Ainews, melaporkan.